Industri airline tidak akan bisa survive kalau misalnya ada pembatasan kapasitas. Angka-angka perhitungan itu semua berdasarkan dengan maskapai bisa mengisi sampai 100 persen. Meskipun memang harga itu didesain untuk bisa untung mulai dari mungkin 60 persen. Tetapi di sisi lain kan juga demand ini kan tertekan dengan kekhawatiran terhadap pandemi ini. Jadi di satu sisi dibatesin di mana maskapai butuh penumpang ditambah tapi di sisi lain juga sebenarnya demandnya lagi turun. Baik, kunci utama adalah keberlangsungan bisnis terus terjaga dan perusahaan bisa aman di tengah masa pandemi seperti ini. Apa yang Anda lihat sebagai seorang pengamat penerbangan dari langkah-langkah efisiensi yang sudah diambil oleh industri aviasi beragam dari potensi pemutusan hubungan kerja sampai penyelesaian kontrak lebih awal? Ya yang pasti maskapai harus melakukan langkah-langkah efisiensi dan memang salah satu yang paling mudah pada kutip yaitu adalah pemutusan mereka-mereka yang kontrak sudah selesai. Itu di mana-mana, enggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia itu sudah terjadi. Merumahkan pekerja sudah terjadi. Dan banyak maskapai yang juga sedang melakukan negosiasi dengan syarikat pekerja untuk bagaimana mereka bisa survive ke depannya selanjutnya dengan negosiasi kolektif ulang. Cuma kalau di Indonesia ya kembali lagi, langkah-langkahnya juga enggak akan beda jauh. Pegawai kontrak sudah dan pegawai non kontrak ada yang dirumahkan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun tidak terlalu banyak yang mereka bisa lakukan setelah itu kecuali memang pemulihan di industri dan dari sisi demand dan juga nantinya cepat atau lambat juga pasti harus ada pemangkasan kapasitas ketika mereka sudah mampu yaitu mengembalikan pesawat dan lain-lain. Dan itu juga pasti akan ada dampaknya lagi ke rumah tenaga kerja. Kita berbicara mengenai corporate communication. Kalau kita berbicara mengenai langkah efisiensi, Anda melihat seberapa baik komunikasi yang sudah terbangun dari industri atau maskapai penerbangan kita terkait dengan keputusan pahit yang harus mereka ambil yang kaitannya dengan para pekerjanya. Secara historis memang industri penerbangan Indonesia publik komunikasinya kurang bagus. Jadi hal-hal yang mereka lakukan itu kurang efektif dikomunikasikan ke publik. Jadi di sisi kali ini, di pandemi ini saya rasa justru komunikasinya lebih bagus dari biasanya. Cuma mereka mulai dari titik yang lebih rendah dari semestinya. Dari sisi kalau kita bisa nilai komunikasinya. Jadi industri cukup kompleks dan memang cukup challenging untuk bisa menjelaskan langkah-langkah mereka ke publik. Dan di selama pandemi ini juga mereka tidak dibantu dengan perubahan-perubahan peraturan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terus perubahan-perubahan ketentuan protokol kesehatan dari WHO juga. Jadi banyak sekali kendala yang dihadapi dari sisi komunikasi. Ya memang effort yang mereka lakukan lebih besar daripada biasanya. Cuma kembali lagi, saya rasa lepas dari pandemi ini industri penerbangan masih harus terus mengejar kekurangan mereka dari komunikasi.